Ketua Komisi ADPRD Jember Tabroni mendesak Bupati segera tunjuk PJ Kepala Desa sebab saat ini ada 56 desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir sementara Dispem Mas Des sudah mengajukan, hanya tinggal menunggu keputusan Bupati saja Tabroni menjelaskan perhelatan pilkade sudah selesai dan kini saatnya Bupati berbuat untuk masyarakat dalam sisa masa jabatannya salah satunya dengan segera menunjuk 56 PJ Kades agar pelayanan dan operasional pemerintahan desa tidak terhambat Komisi A lanjut Tabroni setelah mendapat keluhan tersebut langsung mengklarifikasi kepala Dispem Mas Des dan ternyata Dispem Mas Des sudah berkirim surat kepada Bupati untuk segera menunjuk PJ Kades namun sayangnya sampai saat ini belum ada tanggapan dari Bupati Jadi Dispem Mas Des ini sudah menyerahkan daftar list PJ yang akan mengisi semua kepala desa yang berakhir masa jabatannya Sudah diberikan semua kepada Bupati Artinya Bupati tinggal menandatangani dalam bentuk SK PJ tersebut Ya, Tomas Des kan layanan-layanan di desa nggak bisa berfungsi dengan maksimal Apalagi mau buat APP Des ya di ayat Desember ini Sementara kepala Dispem Mas Des Eko Heru Sunarso ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut Untuk sementara dirinya sudah berkoordinasi dengan beberapa camat agar menunjuk PLT untuk menjalankan roda pemerintahan desa Tetapi memang kewanangan PLT sangat terbatas sehingga persoalan krusial seperti pembahasan APP Des tetap tidak bisa dilakukan Terima kasih telah menonton!